Halo, selamat tahun baru 2022 buat kita semua. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial bagaimana cara membuat efek sign bloom atau efek dreamy look di Adobe Dreamy Pro dengan tutorial yang sederhana dan mudah dipahami, tanpa perlu kita membeli filter dreamy look yang mahal-mahal. Jadi, ini adalah tutorial sederhana yang bisa diterapkan oleh kita semua. Oke, contoh videonya seperti begini, efek dreamy look. Oke, tanpa lama-lama, mari kita ikuti tutorial sederhana dari saya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengimpor file di sini. Jadi, karena file-nya sudah saya import drawan, tarik dia ke timeline sini. Oke, selanjutnya kita membuat adjustment layer. Di sini, adjustment layer, oke saja. Tarik dia ke atas sini. Nah, selanjutnya di tab effect. Tab effect kita ketik gaussian blur. Di video effect, blur and sharpening, gaussian blur. Tarik dia ke sini. Oke, selanjutnya di gaussian blur sini. Bluestness dari 0, kita ubah ke 50. Ben, oke. Karena pinggiran sini masih kurang bagus, kita klik di repeat action pixel. Nah, oke. Jadi, selanjutnya di mode opacity sini, kita ubah dari 100, kita kurangnya ke 25. Oke, selanjutnya di seterusnya, berikutnya tinggal tambahkan saja, misalnya mau grading warna hata. Ini, lootnya sudah saya buat sendiri. Nah, bisa lihat perbedaannya tanpa. Kita tambahkan efek tadi. Lebih gas off. Oke. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!